Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Oca M Channel Banjir kritik ke Anis saat pamer capean di momen tak tepat Newsdetik.com Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan memamerkan capeannya di Istana Negara dalam perayaan Hari Pers Nasional Namun aksi Anis Baswedan itu dinilai tak tepat mengingat Jakarta masih diderah masalah banjir Puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 ini digelar di Istana Negara Jakarta Selasa 9 Februari 2021 Peringatan ini dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Sementara pimpinan DPR dan Gubernur daerah lainnya hadir secara virtual Mulanya Anis mengapresiasi Insan Pers yang menurutnya tetap mengabarkan berita terkini Meski di tengah pandemi COVID-19 Kemudian Anis menyampaikan sejumlah pencapaiannya di Jakarta Salah satunya terkait kemacetan Izinkan kami juga melaporkan bahwa Jakarta pada tahun 2020 ini keluar dari daftar 10 besar kota termacet di dunia Biasanya kita ingin masuk daftar 10 terbesar Kalau kemacetan kita ingin keluar dari 10 besar Anis mengatakan pada 2017 Jakarta menduduki peringkat keempat dalam daftar 10 besar kota termacet di dunia Pada 2020 ini kata dia Jakarta berada di posisi ke 31 Di tahun 2017 Jakarta nomor 4 di dunia 2018 menjadi nomor 7 2019 menjadi nomor 10 Dan Alhamdulillah Di tahun 2020 kita menjadi ranking 31 Insya Allah ini menjadi pengalaman yang berbeda Tutor Anis Aksi Anis Waswedan ini dikritik oleh sejumlah pihak Beberapa pihak mengatakan Pamer capaian di tengah banjir yang merendam ibu kota dianggap tak elok 1. PKB PKB menilai penyebutan prestasi DKI oleh Anis kurang elok Disampaikan di tengah situasi pandemi COVID-19 dan banjir Jakarta Glorifikasi prestasi atas dikeluarkannya DKI Jakarta dari daftar 10 kota termacet di dunia tahun 2020 yang dilakukan Gubernur Anis Waswedan Pada punca hari persnasional tahun 2021 di Istana Negara terasa kurang elok Di tengah situasi penanganan pandemi COVID-19 yang masih kedodoran dan derita sebagian masyarakat DKI Jakarta yang dilanda banjir beberapa hari ini Kata Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB Lukman Hakim Penawartawan Selasa 9 Februari Tak hanya itu Lukman mengatakan capaian Jakarta keluar dari kota termacet tidak dilihat berdasarkan penilaian objektif Sebab kata Lukman selama 2020 ini tak ada kebijakan revolusioner dari Pemprov DKI untuk atasi kemacetan di DKI Jakarta Sepanjang tahun 2020 kita tidak melihat adanya kebijakan revolusioner yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi masalah transportasi Jadi kalau tidak ada kebijakan baru yang komprehensif di bidang transportasi bisa dipastikan Berkurangnya kemacetan di Jakarta lebih karena faktor kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah untuk menangani COVID-19 Salah satunya mengurangi mobilitas warga ucapnya Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini juga menilai DKI Jakarta keluar dari kota termacet lebih karena kebijakan PSBB yang membatasi pergerakan warga Atas dasar itu Lukman meminta Anies lebih fokus mengatasi pandemi hingga banjir di Jakarta 2. PDIP Selain itu kritik juga datang dari anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP Rahmat Dandoyo Menurutnya capaian itu tak sesuai dengan fakta Yang benar nih saudara Gubernur memamerkan keberhasilan yang tidak sesuai fakta Ingat ya Pak Gubernur 2020 itu ada pandemi dan jalan Jakarta menjadi sepi karena ada aturan dari PSBB menjadi PPKM Jelas kondisi tidak normal kok dipamerkan kata Handoyo kepada wartawan selasa 9 Februari Handoyo mengatakan wajar saja kemacetan di DKI Jakarta berkurang karena adanya batasan operasional di perkantoran selama pandemi Handoyo menilai Anies belum optimal mengurangi masalah kemacetan saat ini Tak hanya itu Handoyo menyayangkan perkataan Anies yang disampaikan di tengah kondisi Jakarta yang banjir saat ini Handoyo meminta Anies lebih baik mensosialisasikan protokol kesehatan Sedih membaca berita ini semestinya Pak Gubernur di saat Jakarta masih banjir fokus saja Mendesain dan mencari solusi Jakarta yang masih banjir serta terus membumikan protokol kesehatan Dan mengajak bergandeng tangan masyarakat memerangi COVID-19 bersama-sama Bukan malah memamerkan kemacetan yang tidak sesuai fakta tuturnya 3. Gulkar Gulkar turut mengkritik Anies Baswedan Gulkar menilai pencapaian tersebut seharusnya disampaikan di momen lain Mengenai Pak Anies saya paham beliau kenapa mengatakan itu Akan tetapi ya momen-momen ini harus dimanfaatkan untuk apresiasi insan pers media Segala sesuatu ada waktunya ada momennya Bila ini momennya sampai kandal tersebut Ya memang pasti ada momen kesempatan lainnya Kata Ketua DPP Gulkar Dave Laksono Selasa 9 Februari Dave Melile seharusnya momen dari pers nasional dimanfaatkan Anies untuk memastikan Keterbukaan informasi dari pemprov DKI Dia juga mengatakan Anies seharusnya memastikan insan pers mudah menghubungi dirinya Ini harusnya digunakan untuk berbicara terkait keterbukaan informasi Kemudahan media untuk menghubungi Pak Anies dan bisa dipaparkan keberhasilannya dalam melayani masyarakat ucapnya Dave mengkritik Anies terkait capean keluar dari 10 besar kota termacat Dia menilai klaim Anies hanya karena ada PSBB dan PPKM sehingga pergerakan masyarakat menurun Ya tapi kan sekarang ini lagi ada PSBB terus PPKM Pergerakan sekolah-sekolah juga masih Kalau dikatakan sekarang keluar dari kota termacat setiap tahun masih ada kemacetan dan kebanjiran di Jakarta Lalu situasinya kan berbeda hari ini dengan 2 tahun lalu Selama 2020 ini kan pergerakan manusia drop drastis Ucarnya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton